Intro Menyongsong perayaan Pasca Kristus tahun 2022, Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta Elifas Tomi Semas Paitela kepada Diskom Info Channel pada Jumat 8 April 2022 menyampaikan bahwa untuk Minggu-Minggu Prapaskah dari pihaknya sudah menerapkan pedoman kebaktian di masa pandemi COVID-19. Hal itu dijelaskannya untuk mencegah timbulnya kelas terbaru meskipun angka terkonfirmasi COVID-19 sudah menurun, tetapi ia menghimbau agar jemaah tetap harus menjaga kondisi ini, dan pelaksanaan ibadah sebaiknya dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menyampaikan bahwa pihaknya akan melaksanakan pastoralia untuk jemaah di Kariu, Aboru, dan Hulaliu, di mana di dalamnya juga akan dilaksanakan advokasi agar tetap membangun perdamaian di Maluku. Dalam rangkaian Natal atau Pasca itu kan ada Minggu Adventus, di Natal Minggu Sengsara Kristus, di Pasca. Jadi sinode itu lewat LPG hanya menurunkan doman, jadi doman masa-masa Adventus, yang terbiasa dalam paket Natal dengan paket Pasca. itu untuk kebaktian minggu di masa-masa Adventus Natal atau masa Mungus Sengsara Kristus, yang berlangsung tiap tahun putin. Jadi model perayaannya itu bisa pakai masing-masing jemaah. Jadi memang dalam pandemi sejak 2020 sampai dengan sekarang, itu kita tetap berharap supaya bentuk perayaannya itu tidak boleh memberi ruang untuk penciptaan klaster. Ya, aku tuh bersyukur karena angka triinfeksi sudah turun saat ini, tetapi jemaah masih harus menyesuaikan kondisi dalam bentuk perayaannya. Sudah-sudah bisa dalam jumlah, dalam bentuk apa ya, dalam bentuk seremoni yang biar ramai-ramai itu, tapi divariasi misalnya berbasis pada sektor. Jadi perayaan-perayaan itu lebih baik dipusatkan di sektor-sektor pelayanan ya, ketua bisa mengurai tingkat pertemuan orang dalam situasi ini. Tetap dengan protokol kesehatan, karena itu kita juga bersyukur karena tingkat vaksin di kalangan warga keraja itu tinggi, yang sudah vaksin, bahkan yang pun booster, itu tinggi, ya termasuk untuk anak-anak, itu sudah sangat tinggi ya, gelandang kita input di klasis-klasis, kecuali mungkin hambatan ada di sejarah barat, atau di daerah Maluku Barat Dayak. Tapi sampai dengan hari ini, di Maluku Barat Dayak itu proses itu masih jalannya untuk vaksinasi. Jadi kita berharap begitu. Dan sebelum sampai ke Pasca mungkin, perneguhan input data rilinya berapa jumlah, tetapi kita berharap supaya dalam peneguhan sidikun, warga gereja turut memperhatikan disiplin protokol kesehatan. Tapi kita tetap berharap prokes di jaga. Ya, rangkaian minggu sensara itu sampai dengan Pentecostal dan kenaikan Kristus. Jadi, setelah Pasca ini masih ada waktu untuk kemudian Pentecostal dan kenaikan Kristus. Jadi, masih panjang ini ya. Ini masa yang memang dalam hal yang terhitung di gereja itu panjang. Karena dia mulai dari masa Prapasca, minggu sensara Kristus yang pertama, itu sampai kenaikan Kristus. Karena saudara-saudara kita di Hulaliwa, Boru, Kariu, dengan pastoral ya, kepada masyarakat di tiga-tiga jemaat itu, lalu juga tambahan gisi bagi anak balita, bagi balita. Itu yang nanti dilaksanakan di jemaat Kariu, Aburu, dan Kulalik. Selain juga ya, advokasi ya, kepada masyarakat supaya terus membangun perdamaian di Maluku dan ya, sekarang itu juga untuk Indonesia.